Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channel Millenial Fit, anak muda sehat tanpa narkoba Ya teman-teman, jadi dalam kesempatan video kali ini, saya mau mencoba latihan Binaraga Legend Indonesia, yaitu Bli Adirai Jadi, banyak juga kemarin request, nyaranin saya buat mengikuti program latihan Bli Adirai, yaitu latihan dada Jadi, saya akan mengikuti latihan Bli Adirai, tapi saya minta buat teman-teman untuk mendengarkan beberapa perkataan Bli Adirai Yang saya dapatkan di salah satu channel Youtube Binaraga Net, jadi teman-teman harus simak video ini Oke, buat yang baru bergabung, jangan lupa buat subscribe, seri juga khususnya media kalian biar saya lebih bersemangat untuk mengupload video berikutnya Oke teman-teman, langsung kita ke videonya, kalian wajib dulu dengarkan ini Saya memakai konsep, positifnya cepat, kurang lebih 1 detik, negatifnya lebih pelan Jadi, saya kontrol kurang lebih sekitar 2 detik, maksimal 3 detik, fokus lagi Peak contraction saya pakai, pada puncak gerakan saya tahan, lalu turun pelan Puncak gerakan saya tahan, turun pelan, lalu saya kadang mengkombinasikan dengan yang namanya continuous tension Jadi, jalan terus berkelanjutan, jadi peak contraction dan continuous tension saya combine menjadi satu Setelah itu, terakhirnya saya tutup dengan yang namanya static contraction Jadi, sudah hampir berat, terakhir tahan, diterberat, tahan kurang lebih sekitar 10-15 detik Jadi, tidak kuat baru taruh Jadi, sekali lagi kita lantian sampai to failure Failure artinya sampai gagal Bukan cuma gagal positif, tapi juga gagal negatif dan juga gagal statis Fearless 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 Burnin' the bridge that keeps us I'm here and I'm feeling, fearless Exaggerated, that's what you assume The story's over The story's over now I must conclude I am conflicted Watching where I step still Hanging in the balance Not the life I want to live I want to take it all Standing tall Fear I wait the person you are Oh Break out I've got to see Spent all my life holding all of it closely I played it in a sense A feel of discontent I'm finally facing it all Fearless 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 Nah, pendekatan заезд saya sebenarnya sederhana Saya memakai konsep Priority Training Principle Artinya, memprioritaskan jenis latihan Yang memungkinkan saya untuk mengangkat beban paling berat Fearless Fearless atau untuk supaya otot itu berkembang, kita dikisaran di 60-80% daripada 1RM kita. Jadi makanya kenapa kita ngangkatnya kurang lebih dikisaran 6 repetisinya. Nah, saya jadikan chest press atau decline press atau bench press menjadi salah satu jenis latihan utama yang saya fokuskan. Pada saat di mana tenaga saya paling tinggi, pada saat itulah saya lakukan jenis latihan tersebut. Di jenis latihan itu saya pemanasan dulu, dengan misalnya berapa, dengan repetisi misalnya mungkin 10, 15, 20 repetisi juga gak apa-apa, udah panas. Oke, langsung masuk set inti. Di set inti saya cuma kuat dikisaran 6-12. Kalau 12 kali aja masih gampang, saya tambahkan lagi sampai akhirnya saya pelan-pelan cuma kuat, cuma 10, 8, sampai terakhirnya cuma kuat 6 kali. Tujuannya adalah bukan berapa besar beban yang kita angkat, bukan berapa lama kita latihan, tapi berapa besar stress yang diterima oleh otot yang kita targetkan. Mind and muscle connection. Jadi, apa yang kita latih kita rasakan. Jadi, mind and muscle connect. Kita rasain otot yang kita targetkan. Saya ucapkan terima kasih. Semoga informasi di sini bermanfaat. Oke, teman-teman. Jadi, saya sudah selesai mengikuti program latihan dada aderai. Beli aderai. Jadi, benar-benar terasa sekali, teman-teman. Sampai sekarang, benar-benar terasa otot dada, keseluruhan otot dada ini benar-benar terasa, benar-benar terlatih. Jadi, buat teman-teman, terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf jika ada salah gerakan atau pembicaraan, saya minta maaf. Jadi, videonya cukup sampai di sini aja. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa buat klik like, komen, subscribe. Saya juga ke sosial media kalian, biar saya lebih bersemangat untuk mengupload video berikutnya. Next, saya akan mencoba latihan kakinya Binaraga Legend Bli Aderai. Jadi, saya akan mengikuti semua program yang sudah dijelaskan di Youtube oleh Bli Aderai ini. Oke, teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wanamudah sehat tanpa narkoba.